Assalamualaikum Wr Wb Jumpa kembali di D&D Workshop Nah yang kalian lihat ini adalah Planner duduk dari Fujiyama PP9012 Ini adalah planner duduk yang Bukan barang baru ya teman teman Tapi sampai sekarang masih belum ada Produk yang bisa menggeser dia Dari statusnya sebagai Planner duduk terlaris sampai dengan Saat ini Planner duduk ini sudah saya miliki Sekitar 1 tahunan Waktu itu saya masih belum sempat untuk review Karena langsung dipakai kerja Dan baru saat ini saya ingat kalau ini belum saya review Saya lihat di toko online Mesin seru duduk atau Bench planner ini ternyata masih jadi yang Terlaris meskipun Pesaing lamanya seperti Aldo dan Sudah juga ada produk yang lebih Baru dengan spek yang sama Dari modern yaitu modern M304 kalian bisa cek Sendiri di Tokopedia atau di Bukalapak Itu menawarkan harga yang jauh lebih murah Dengan selisih harga 1 juta lebih Tapi masih belum bisa Menggeser penjualan Thicknesser dari Fujiyama ini Dengan alasan tersebut Saya rasa patut untuk Kita review nih Dimana kekurangan dan kelebihan produk ini Setelah saya pakai Selama 1 tahun pemakaian Dan part apa yang sudah Pernah saya ganti Yang sudah pernah rusak Dan solusinya seperti apa Akan saya jelaskan Sambil saya share bagaimana Cara saya untuk merawat mesin ini Sehingga kondisinya masih terjaga Seperti sekarang ini Sebelum saya lanjutkan videonya Saya ingatkan kalian untuk like Share dan subscribe channel ini Supaya kita lebih semangat lagi Untuk berbagi ya Saatnya kita bumper dulu Oke balik lagi di D&D Workshop Planner duduk Fujiyama PP9012 Ini adalah kloningan dari Makita Seri 2012NB Sama-sama untuk lebar kayu 12 inch atau 30 cm Tapi kalau punya Makita itu Harganya di atas 15 juta Ya teman-teman Bisa hampir dapet 3 buah planner Fujiyama nih Modern juga mengeluarkan produk serupa Dengan bentuk dan spek yang sama Yaitu tipe M304 Dengan harga yang lebih murah Yaitu 5 jutaan Tapi karena produk baru Saya masih belum yakin Dan bisa menyimpulkan kualitas Dan ketahanannya Nah karena Fujiyama ini Sudah banyak yang membuktikan Dan ini salah satu planner yang legend ya Jadi walaupun ini barang lama Tapi sampai sekarang Masih kenceng penjualannya Mungkin karena spare partnya itu Sama persis dengan Makita 2012NB ya Jadi kalau ada yang rusak-rusak pun Kalian gampang untuk cari spare partnya Dan begitu kalian ganti Dengan spare partnya Makita Itu sama dengan kalian upgrade Kualitas dari Bench Planner ini Kalau kalian cek di toko online Mungkin harganya saat ini Sekitar 6,8 juta sampai 7 jutaan Kalau mau beli second juga Tergantung kondisi ya Antara 4 sampai 5 jutaan Jadi untuk kemasannya Seperti ini teman-teman Dia box kayu Yang diberi rangka besi Dan di luar itu sudah ada Spesifikasi teknisnya Ini lebar mata pisaunya 30,4 cm Atau 12 inch Dengan berat paket 28 kg Ukurannya sekian ya Jadi kalian hitung-hitung dulu Kalau mau beli barang ini Mau kalian ikutkan paket reguler Atau tracking Karena kalau pakai paket reguler Kalian akan kena volume Selanjutnya Selanjutnya kita bahas Mengenai build quality Dan fitur-fiturnya Untuk plat dasarnya ini Dari stainless ya teman-teman Gak tebel Juga gak tipis Lalu semua yang berwarna silver Ini adalah berbahan besi cor Dan yang berwarna toska Atau hijau seperti ini Ini adalah berbahan plastik Yang lumayan solid Dan berkualitas Kita bahas bagian atas dulu Di atas ini Kalian akan menemukan handle Untuk naik turunnya mata pisau Berbahan besi Yang cukup kokoh Dan selama ini Juga gak ada kendala ya teman-teman Masih tetap lancar dan smooth Tapi semuanya tetap ada perawatannya ya Nanti saya akan jelaskan Lalu disini ini ada Indikator ketebalan Media kayunya Yang menurut saya sih Masih lumayan presisi teman-teman Disamping kanannya Yang warna merah ini adalah Indikator powernya Lalu ini adalah switch on offnya Dan disampingnya Ada informasi mengenai Spesifikasi teknisnya Tegangannya 230 volt 50 hertz Dan dayanya 1650 watt maksimal Lalu RPMnya 8500 Untuk kebutuhan daya realnya Nanti akan kita lakukan pengukuran ya teman-teman Untuk penggantian karbon beras Kalian bisa cek disini Nanti kita akan cek juga Selama satu tahun penggunaan ini Tinggal berapa milik karbon berasnya Tapi untuk informasi aja ya Saya gak pernah menggunakan kayu keras Disini saya hanya menggunakan Untuk jati Belanda saja Mungkin karena itu ya Jadi lumayan awet Bahkan mata pisaunya Ini masih original bawaan Dari bench planer ini Di bagian belakang Ini adalah tempat keluarnya kayu Yang sudah terserut Dan disini ini adalah Tempat penggantian karbon beras juga Selanjutnya kita tes kebisingan Dan juga konsumsi daya Ketika menyala tanpa beban Ini masih di bawah 100dB ya Jadi intinya ini masih tergolong senyap Untuk ukuran bench planer Lalu dayanya tanpa beban Ini sekitar 500W Dan coba kita beri beban kayu ya teman-teman Nanti ada peningkatan sampai keberapa Oke ketika kita kasih beban kerja menyerut kayu Dia langsung melompat ke 800 sekian Watt Nah untuk workshop kalian yang masih 900 Watt Ada kemungkinan Kalau pakai planer ini Listrik kalian akan jepret ya teman-teman Jadi saya rasa titik amannya Kalau kalian punya listrik minimal 1300 Watt Oke kita akan bongkar untuk melakukan pembersihan dan perawatan Lalu part-part mana aja yang harus kita beri pelumas Dan nanti saya kasih tau juga Ada part kalau bawaan mesinnya itu rawan rusak Dan saya akan share ke kalian bagaimana cara mengatasinya Pertama kita cek dulu karbon berasnya Dan kita lepas di kedua sisinya Akan kita ukur tinggal berapa milimeter sisa karbon berasnya Sekalian kita cek apakah ada selisih yang signifikan Antara sisa karbon beras yang depan dan belakang Kalau nanti selisihnya ekstrim Berarti ada yang gak balance di armatur mesinnya Ternyata cukup seimbang ya teman-teman Yang satunya 15,0 sekian Dan ini yang satunya lagi 14,9 sekian Jadi ini masih normal Dan masih belum waktunya ganti karbon beras nih Kita pasang kembali karbon berasnya Selanjutnya untuk pembersihan dan pelumasan Saya disini sediakan WD40 dan juga oli ya Langkah pertama kita buka dulu cover sampingnya Di sebelah sini langsung kelihatan fan belt dan juga pulinya Ini sepertinya fan beltnya sudah waktunya ganti teman-teman Ya seperti yang saya bilang tadi Ini sama persis dengan spare partnya Makita 2012 NB Nah part yang mudah rusak Itu adalah puli yang bawah ini teman-teman Dia kalau bawaannya Part ini berbahan baku aluminium yang kurang kuat ya teman-teman Jadi kalau kalian sudah mendengar ada suara kasar Dan ada sesuatu yang oblak Pasti inilah penyebabnya Kalian copot bawa ketungan bubut dan bikin replikanya Ini sudah saya ganti dan sampai dengan saat ini aman dan tidak ada kendala Pada bagian pisau ini biasanya ada karat dan sisa-sisa dari getah kayu yang nempel Ini bisa kita bersihkan pakai WD40 Selanjutnya di cover body sebelah kiri ini tempatnya rantai penggerak roller Jadi ini perlakuannya hanya kita bersihkan dan kita kasih pelumas atau oli ya Usahakan jangan oleh bekas ya teman-teman Selanjutnya mumpung cover bodynya sudah terbuka kanan dan kiri Dan tiang support penyangga mesin ini terlihat jelas Sekalian kita support anti karat dan memberikan pelumas menggunakan WD40 Jadi perawatan yang sering saya lakukan seperti itu ya teman-teman Dan kesimpulannya kondisi mesin ini sebenarnya masih bagus dan masih layak kerja Hanya saja mungkin nanti dalam waktu dekat harus kita ganti fan belt dan juga mengasah mata pisaunya Baik setelah kita pasang cover body kanan dan kirinya Saatnya kita coba performanya setelah pembersihan dan pelumasan Jadi langsung saya kasih impresi dulu aja ya teman-teman Untuk kalian yang butuh bench planner atau mesin planner duduk seperti ini Saya rasa untuk value to price-nya produk ini masih yang terbaik Dan masih layak kalau dia disebut produk bench planner terlaris di Indonesia sampai dengan saat ini Kalau kalian punya anggaran lebih kalian bisa bertimbangkan merk Oscar di harga 12 jutaan Range harga di atas 15 juta itu ada Makita dan Dewalt Semua tergantung kemampuan dan kebutuhan kita ya teman-teman Jangan terlalu memaksakan untuk memiliki suatu alat yang mungkin masih belum terlalu diperlukan di workshop kita Bijak-bijaklah dalam memilih power tools Jangan sampai nanti kalian menginvestasikan dana terlalu besar di suatu power tools Tapi yang sebenarnya power tools itu tidak terlalu banyak digunakan di workshop kita Oke teman-teman sambil kalian lihat bagaimana performance alat ini setelah kita bersihkan dan kita kasih pelumas Saya ingatkan kalian untuk like, share dan subscribe channel ini Supaya kita lebih semangat lagi untuk membagikan tips, trik, tutorial dan juga review-review mengenai alat yang mungkin bermanfaat buat kalian semuanya See you in the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax